Kali ini saya akan memandu laporan reporter dari Kota Palu, Sulawesi Tengah. Tribunar sekitar keberita yang pertama terkait LPKA Palu tanamkan jiwa nasionalisme kepada anak binaan. Lembaga pembinaan khusus anak alias LPKA kelas 2 Palu memberikan pembekalan kepada anak binaan tentang jiwa nasionalisme. Kegiatan itu digelar di kantor LPKA Palu, Jalan Dewi Sartika, Kelurahan, dan maksud kami Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Untuk informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Fandi Ahmad. Ya, salam. Baik, rekan Fandi mungkin bisa dijelaskan ya. Apa tujuan diadakannya pembekalan tersebut? Ya, baik salam. Lembaga pembinaan khusus anak atau LPKA kelas 2 Palu kemalir melakukan pembekalan terhadap anak binaannya berkait dengan jiwa nasionalisme dan juga sikap toleransi. Pembekalan ini dipimpin langsung oleh setah pembinaan LPKA Palu, Ansari Maulana, bertempat di kantor LPKA Jalan Dewi Sartika, Kelurahan, Birobuli Selatan, Kecamatan Pusatang, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Ansari Maulana sebelumnya telah mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait penanganan terhadap anak yang dirampas kebebasannya dalam konteks terorisme bersama dengan UNODC dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau MPP. Ansari mengatakan bahwa pembekalan ini dilakukan sebagai langkah diskrasi untuk mencegah timbulnya paham radikalisme hingga tindakan terorisme sejak usia dini, khususnya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA Palu. Dalam giat deradikalisasi terhadap anak ini, LPKA Palu juga turut bekerjasama dengan sejumlah sekolah terkait seperti institusi TNI Poldri, Kisbangpol, dan juga Forum Perkulan Umat Peragama Kota Palu. Meskipun dalam beberapa waktu terakhir kasus mengalami penurunan, namun Ansari menekankan bahwa penanaman UNODC terhadap anak ini harus terus dilakukan dan juga terus memberikan empati kepada mereka yang telah menjadi korban dari paham yang berbahaya ini. Sementara itu, Kepala Seksi Pembinaan LPKA Palu bisa berharap melalui kegiatan yang rutin ini, nantinya agar anak-anak binaan di LPKA Palu bisa memiliki pikiran terbuka dan juga sikap toleransi terhadap antar bersama umat beragama. Demikian, salam. Baik Tribuners, selengkapnya kami akan menyajikan video terkait LPKA Palu tanamkan jiwa nasionalisme kepada anak pembinaan dan wawancara langsung reporter kami dengan staf pembinaan LPKA Palu, Ansari Maulana. Berikut videonya untuk Anda. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Saya harap semuanya anak-anak yang saya benar-benar membaca, yang terakhir lagi membaca, janganlah Anda yang malas, dan kami menyertai dan tetap kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansari Maulana, selatu staf pembinaan LPKA Palu, mewakili Kepala LPKA Palu Bapak Irvanda Bangun. Alhamdulillah hari ini kami kembali mewujudkan berasa empati kami selaku pembina di LPKA Palu kepada seluruh anak pembinaan LPKA Palu dengan memberikan pembinaan dan pembekalan kepada anak pembinaan ini. Ada pun pembekalan hari ini, yakni menanamkan jiwa nasionalisme dan toleransi kepada seluruh anak pembinaan LPKA Palu. Hal ini sangat memberi dampak baik bagi kami semua, apalagi LPKA Palu yang tidak menutup kemungkinan akan kembali menampung korban-korban anak tindak kejahatan dari terorisme itu sendiri. Hal ini sangat menjadi konsen bagi kami semua untuk terus kami tinggalkan dan bekali kepada mereka semua agar pemahaman ekstremis, radikalisme, dan terorisme ini tidak sampai kepada diri mereka. Tentu akan terus kami upayakan agar diberikan kepada mereka. Tidak hanya itu, kami juga dengan bekerjasama dengan mitra kerjasama seperti Kodim 1306 Kota Palu, Kepul Restor Palu, Kesebang Pol Kota Palu, DP3A Sulawesi Setengah dan Kota Palu, serta Forum Kerugunan Umat Beragama Kota Palu, serta para komunitas kemerhatian anak di Kota Palu akan terus bersama-sama memberikan rasa empati seluruh anak pembinaan ini. Kenapa hal itu sangat kami tekankan? Karena negara ini akan baik, akan sukses ke depan jika memiliki generasi muda yang memiliki sikap dan perilaku yang baik. Tentu hal itu sangat jauh dari sikap-sikap dari terorisme. Anak-anak ini harus kita bekali untuk menjadi generasi muda yang mencintai negara, mencintai kemeragaman, dan bersiap untuk menghantarkan Indonesia ini ke arah yang lebih baik lagi. Dari anak pembinaan hingga menjadi anak-anak pencetak-pencetak prestasi untuk bangsa ini. Terima kasih. Baik Tribuners, itu tadi laporan dari rekan Fandi Ahmad terkait LPK Apalu Tanamkan Jiwa Nasionalisme kepada anak pembinaan. Untuk rekan Fandi Ahmad, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.